Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan hasil uji klinik vaksin COVID-19 Sinovac di Jakarta Senin 11 Januari 2021. Diketahui tingkat efikasi vaksin Sinovac selama uji klinik fase 3 di Bandung mencapai 65,23 persen. CoronaVac sebagai vaksin COVID-19 produksi Sinovac Biotech tersebut kemudian resmi mendapatkan izin penggunaan darurat dari Bepong. Izin itu sesuai panduan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Perhatikan kondisi kedaruratan tersebut dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19, maka Badan Pong mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan Emergency Use Authorization ini dilakukan oleh semua otoritas regulatory obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Adapun penerapan izin penggunaan darurat ini dilakukan oleh semua otoritas obat di seluruh dunia. Berdasarkan hasil uji klinik tahap akhir di Turki, Brazil, dan di Indonesia, vaksin Sinovac dinyatakan mampu membentuk antibody untuk membunuh virus. Dari Jakarta, Sugiharto Purnama, Kantor Berita Antara, mewartakan.